Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Kali ini Mang Dayat melakukan pengamatan kondisi kota Palemang Dalam menyambut tahun baru 2022 Kalau tahun 2021 kemarin Memang sepinian Dekati acara di mano-mano Memang gak boleh nian kan Karena kondisi pandemi lagi lucu-lucunya Untuk tahun ini Informasi yang didapet yaitu penutupan jembatan Ampera BKB Kambang Iwak dan sebagainya Karena itu Mang Dayat perhatikan Cafe-cafe yang ada di Palembang Rato-rato Rami Jadi banyak masyarakat yang memilih Untuk menyambut tahun baru di cafe-cafe ini Nah Cak Manunian Kondisi jalan di Palembang Rami apa tidak ya Kiro-kiro Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa Dukunglah Mang Dayat ini Cuman waya-waya subscribe Kepala langkasi Sekadenlah Klik tanda loncengnya Mudah-mudahan Kita galo-galo Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya robbal alamin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mang Dayat keluar rumah sekitar jam 10 malam Mang Dayat mulai menelusuri jalan Kapten Arifai Kemudian ke jalan Jenderal Sudirman Di jalan Jenderal Sudirman Pas di Bundaran Cinde sudah ada penyekatan Jadi arus lalu lintas melalui jalan Kolonel Atmo Mang Dayat terus menelusuri jalan Kolonel Atmo Terus naik ke jembatan Ampera Memang di Bundaran Banyu Mancur Mencid Agung Tijingok Rami berjago-jago Selain itu pas di Ampera Lampunya juga dimatike Mungkin biar wong gak berkumpul ya Karena pas Mang Dayat lewat jembatan Ampera Rami polisi ngosirin wong-wong yang nyogo di jembatan Ampera Pemantauan Mang Dayat lanjutkan Dan melewati jalan Merdeka Titik kemacetan mulai terjingok disini Wong banyak nak menuju ke BKB Kemacetan pun sampai ke Sekanak Tapi kabarnya BKB kan ditutup Tapi sebenarnya yang kesini gak bisa juga nyogo-nyogo Bakal diusir juga oleh Pak Polisi Terima kasih telah menonton! Selanjutnya untuk kondisi di Kambang Iwa juga terjingok lenggang Cuman ada wong-wong yang nak ke kafe-kafe Bye Bye! Terima kasih telah menonton! Mendekati jam 12 malam Mang Dayat menuju ke Musin 6 Karena kabarnya Ampera BKB dan sebagainya kan ditutup Prediksi Mang Dayat Wong-wong ini akan ngerap-ngerap ke Musin 6 Selain itu Mang Dayat selik Di rumah Mang Dayat kan kejinguan Lampu di Musin 6 itu hidup Nah siap mandulah kiro-kiro Kada ini Musin 6 ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata Sama baik Mang Cebice Di Musin 6 juga gak boleh nyogo-nyogo Diusirin juga oleh Pak Polisi Tapi Alhamdulillah Untuk berjalan kaki sekitar 5 menit sebelum jam 00 Sampai 5 menit setelah jam 00 Agak didiem ke oleh Pak Polisi Jadi bisa sedengat Nikmati kembang api dari Pucu Musin 6 ini Tapi udah heboh-heboh juga sih Kepang apinya udah terlalu banyak Biaso baik! Dan lama dari situ Datang lagi Pak Polisi Untuk nyuruh masyarakat turun! Pucu Musin 6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah selalu merahmati kehidupan kita amin ya kombal alamin musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo semuanya ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi kau akan mencintaiku dan seakan penang dan melepasku ayo adek aku mau mendampingi dirimu aku mau cintai kekuanganmu selalu bersedih siapa agakkanmu apapun ku janji ku janji ku ada oke itulah sekian kami terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati